Udah pernah liat video Neuron semuanya? Di balik kualitasnya yang tinggi Kita juga kerjainya sangat serius Nah kali ini kita bakalan masuk ke kantor kita ketemu sama mereka Hai! Membuat animasi motion graphic yang berkualitas dengan tema seputar kesehatan Halo film makers! Selamat datang di Daunet Film Dan kali ini kita bakalan membahas tentang motion graphic Tapi gak seperti episode-episode sebelumnya kita lebih banyak membahas tentang aspek teknis Kali ini kita akan membahas secara keseluruhan Nah buat kalian yang belum tau Jadi sebenernya gue itu ada channel motion graphic Channelnya namanya Neuron Kita adalah channel edukasi yang menyampaikan informasi melalui motion graphic Tapi disini gue gak sendirian Gue juga punya tim Dan kita kerja bareng untuk membuat konten yang berkualitas Khususnya konten motion graphic Dan gue juga ngebahas episode ini gak sendirian Gue akan langsung bareng sama temen-temen gue yang terlibat di dalam produksi video Neuron ini Sebelum kita mulai videonya Kalian harus subscribe channel Neuron dulu Yang pertama adalah research atau pembuatan kontennya Hai gue Karina dari team research Neuron Hai gue Karina dari team research Neuron Jadi kalau mau siapin bahan Kita biasanya luangin waktu 2 sampai 3 jam Buat diskusiin materi apa yang bakalan kita bahas di video berikutnya Selama ini kita tau kan ya negatif-negatifnya doang kan Kayak misalnya mix-innya banyak Terus bikin gendut Begit-begit Kita biasanya setelah meeting Secara kolaboratif kita bikin scriptnya Lalu edit-edit dikit Kita validasi juga materinya Dan setelah itu kita kirim ke team production Terus sisanya kita kerjain by online Jadi biasanya menurut job desk kita Kita kerjain materi-materinya Terus kita send via drive Halo nama gue Yash Gue anggota team research Neuron sama Karina dan Arthur Tugas kita adalah untuk bikin script barengan Dan setelah itu kita juga memantau voice over Yang dilakukan di kantor down net Setelah voice over dan scoringnya jadi kita langsung kasih ke team production Dengan audio udah di record terlebih dahulu Itu bakalan memudahkan tim animasi untuk bikin animasinya Jadi tim animasi menyesuaikan dengan audionya Kalau tadi di awal kita ngomongin tentang working space Atau tempat fisik dimana kita bertemu Kalau udah masuk ke produksi animasi sampai ada video diunggak Itu semuanya berhubungan sama cloud Kenapa? Karena pekerjaan kita akan lebih efisien Kalau kita menggunakan cloud Keribetannya seperti apa tim animasi ini Kita bakalan aja langsung Hai, jadi nama gue Louis Gue bagian ilustrasi vektor di Neuron Kerjaan gue itu biasanya membuat aset-aset ilustrasi yang dibutuhkan Gobi tuh biasanya ngerjain di Adobe Illustrator Untuk proses kerjanya sendiri Setelah script dan storyboard kelar dibikin Kemudian akan dibikin list-list aset-aset yang harus gue kerjakan Nah untuk aset-aset yang telah digunakan di video-video sebelumnya Itu gak perlu gue bikin lagi Nah setelah aset-aset ini selesai gue kerjakan Gue akan masukkan di file drive bersama Yang kemudian aset-aset ini akan di kerjakan oleh tim animasi Ya Gue Alvin, gue adalah animator di Neuron Gue biasanya nerima aset dan voiceover yang udah ada Kemudian gue animasikan asetnya disesuaikan timingnya dengan voiceover itu Kemudian setelah itu dimasukkan lagi di drive bersama Hai, gue Jane, gue tim animasi Neuron Dan kita tim animasi itu biasanya setelah dapet script dan voiceover Biasanya di script itu ada animation notes yang harus kita baca Supaya kita bisa tau animasinya tuh kayak gimana sih di video ini Dan apa aja aset yang dibutuhkan buat video kali ini Jadi posisi aku di Neuron sekarang itu tuh untuk di bagian finishingnya Tugas di past finishingnya ini tuh buat ngecekin kalo misalnya keyframe nya tuh udah pas atau belum Jadi flow dari satu scene ke scene yang lainnya tuh udah smooth atau belum Jadi kalo misalnya antara ada yang tersendat atau misalnya ada yang agak janggal gitu Nanti perlu diperbaiki lagi bareng gitu Jadi kadang ada aja transisi dari satu scene ke scene yang lain itu yang agak gimana gitu Jadi kayak ya ujung-ujungnya harus diperbaiki lagi gitu Jadi kadang animator tuh emang harus sabar karena banyak revisi dari atasan atau dari sama kawan gitu kan Jadi revisi nya tuh biasa kalo misalnya ada mau nambah kayak gerakan gitu kan Misalnya di tengah-tengah gerakan nih terus lu harus nambah yang kayak gini Kadang kalo mau di move lagi itu kadang agak gimana agak agak susah sih sebenernya Gak susah sih sebenernya cuman agak Ya agak ribet soalnya harus dipindah-pindahin lagi gitu Jadi sebenernya bagian yang paling gue suka dari animating itu Di pas nge-puppet si karakternya sih Jadi kayak kita bisa ngegerakin karakternya tuh kayak sebebas kita gimana maunya gitu Oke jadi buat temen-temen sekalian kalo misalnya kalo mau jadi animator tuh pokoknya kalian harus sabar Dengan ada-ada keyframe mungkin ada keyframe yang tiba-tiba nongol gitu Terus tiba-tiba graph editornya tuh jadinya hancur gitu Jadi kayak kita harus super duper teliti sama apa yang kita kerjain Terus kayak harus super duper sabar Kayak biasa Sakit hatinya tuh pas kalo lu lupa nyalin tombol keyframe terus Ya lu udah bikin super duper bagus terus rupanya keyframe nya tuh kayak Ah mana gitu gak ada gitu kan Bilion loh dia bilangnya Ya jadi gitu deh Nah gimana seru ya guys ya kalo ngeliatin produksi motion graphic Tapi lagi-lagi apa tujuannya Kalo kita dari neuron tujuannya adalah untuk edukasi Membuat animasi motion graphic yang berkualitas dengan tema seputar kesehatan Jadi jelas mau ngapain Kali lagi gue minta tolong buat kalian tolong subscribe channel Neuron Karena bagaimanapun kita juga adalah channel yang ingin mengedukasi Kelihatan seperti mimpi ya Tetapi kadang-kadang untuk bikin dampak positif itu mulainya dari mimpi Thank you for watching and always Aram the blogs Terima kasih 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 Terima kasih